Hai semua penggemar review ngasal kembali lagi sebersama mimin kalian sudah tahu kan kalau Arya Saloka tidak lagi muncul di sinetron ikatan cinta Apakah dia sudah pasti benar-benar meninggalkan sinetron ikatan cinta dan Amanda Manopo imak video ini sampai akhir biar kalian tahu apa kepastiannya ada sinyal kuat kepastian Arya Saloka benar-benar tinggalkan sinetron ikatan cinta dan Amanda Manopo suami Putri Ana itu akan kembali membintangi sinetron televisi bareng Randy Martin bukan bersama Amanda Manopo di ikatan cinta hal ini dipicu adanya pertemuan suami Putri Ana bersama seorang produser yaitu Ferry Fernandes tak hanya bertemu Ferry Fernandes juga mengunggah momennya bersama Arya Saloka selain itu Ferry Fernandes juga menyertakan foto Arya Saloka bareng Randy Martin dalam unggahan tersebut terlihat dalam unggahan akun Instagram at Ferry underscore Fernandes 83 yang dikutip tribunkalteng.com Rabu 10 Agustus 2022 pada unggahan itu Ferry Fernandes tampak berselfie bareng Arya Saloka di sebuah mall foto itu memperlihatkan Ferry Fernandes mengenakan kemeja kaos berwarna hitam sementara Arya Saloka hanya menggunakan kaos oblong berwarna nafi keduanya tampak berpose tersenyum di hadapan kamera namun Ferry Fernandes menunjukkan telunjuk jarinya ke arah Arya Saloka di slide foto kedua Ferry Fernandes memperlihatkan potret Arya Saloka bareng Randy Martin Arya Saloka dan Randy Martin tampak menyentuhkan siku satu sama lain berpose di belakang samping mobil potret keduanya terlihat tersenyum bahagia potret ketiga Ferry Fernandes juga membagikan foto Arya Saloka dan Randy Martin saat membintangi sinetron produksinya bumi langit sama-sama menggunakan jaket dan sweater hitam Arya Saloka tampak berpose di samping kanan arah setiran mobil sementara Randy Martin berpose di sebelah kiri pintu mobil bahkan Ferry Fernandes juga membagikan aksi Arya Saloka dan Randy Martin dalam membintangi sinetron yang diproduksinya itu terakhir Ferry Fernandes Ferry Fernandes juga membagikan foto Arya Saloka dan Randy Martin seperti poster baru untuk sinetron mereka dalam unggahan itu Ferry Fernandes pun menuliskan kalimat bernada ajakan pada Arya Saloka dan Randy Martin di keterangan fotonya langit at Arya Saloka dan Randy Martin di keterangan fotonya emoji berkedip mata sebelah gas hashtag bismillah tulis Ferry Fernandes unggahan Ferry Fernandes itu pun sontak dijawab Randy Martin melalui kolom komentar siap komentar Randy Martin sehingga pertemuan Ferry Fernandes dengan Arya Saloka itu pun membuat warganet menduga bahwa suami putri Ana akan kembali membintangi sinetron televisi bumi langit idiu bumi langit season 2 dong nih emoji ketawa at Arya.saloka at Randy Martin komentar akun at dede underscore prawira seperti diketahui Ferry Fernandes merupakan produser dari rumah produksi Tau Bali Putra Production Ferry Fernandes adalah salah satu produser sinetron yang melibatkan Arya Saloka dan Randy Martin sebelum bermain di ikatan cinta Arya Saloka bareng Randy Martin pernah bermain di sebuah sinetron berjudul bumi langit sinetron tersebut ditayangkan pada bulan Maret 2020 atau tujuh bulan sebelum sinetron ikatan cinta muncul di layar kaca bumi langit bercerita tentang dua saudara yang bernama bumi atau Randy Martin dan kakaknya langit yaitu Arya Saloka ada pun genre dari sinetron yang dibintangi Arya Saloka dan Randy Martin ini adalah misteri kriminal nah jadi bagaimana pendapat kalian apakah benar Arya Saloka bakalan meninggalkan sinetron ikatan cinta bisa komen di bawah dan jika kalian suka video ini bisa like sampai jumpa sampai ketemu di info selanjutnya bye 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 Terima kasih.